Hi, kali ini Halo Sehat akan membahas mengenai kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia. Yuk langsung saja kita simak penjelasan mengenai kolesterol tinggi oleh dokter Prima Rini berikut ini. Apa itu kolesterol tinggi? Kolesterol tinggi atau kita sering bisa bilang itu hyperkolesterolemia, jadi kolesterol tinggi itu kadar kolesterol di dalam darah seseorang itu di atas normal. Kolesterol itu sendiri juga ada bermacam-macam. Yang sering awam tahu bahwa kolesterol tinggi itu hanya kolesterol total. Jadi kolesterol total di dalam aliran darah yang melebihi kadar batas normal. Kita sering dengar bahwa kolesterol baik ada kolesterol jahat ya. Itu yang kita sering sebut LDL adalah kolesterol yang jahat ya. Low Density Lipoprotein. Kenapa kita sebut dia itu kolesterol jahat? Karena sifatnya dia itu membahayakan tubuh kita. Karena dia itu dengan kondisinya yang Low Density, dia itu gampang untuk menempel di dinding pembuluh darah. Kalau dia itu mudah menempel di dinding pembuluh darah, maka pembuluh darah kita ini jadi tertutup oleh plak ya. Plak yang dibetuk oleh kolesterol itu. Itu yang bahaya yang kita takutkan. Kita bisa ambil secara awam ya, kita andaikan seperti aliran sungai. Pembuluh darah kita kan seperti aliran sungai. Makin aliran sungai itu bersih, gak ngangkut sampah, alirannya akan makin lancar. Nah, demikian juga di dalam tubuh kita. Kalau misalnya pembuluh darah kita itu alirannya lancar, tidak banyak sampah. Akhirnya nanti organ-organ yang harus diberikan oksigen itu tuh sampai ke tujuan. Tapi kalau banyak sampahnya, akhirnya apa? Mampet di situ. Nah, itulah kerjanya kolesterol yang jahat. Selain kolesterol jahat, ternyata ada juga namanya HDL. HDL itu high density. Karena sifatnya yang high density, dia itu malah membantu. Membantu kolesterol untuk cepat masuk ke hati. Di hati itu nanti akan dibuang melalui pedu. Jadi, dia itu membantu mengangkut kolesterol-kolesterol yang kelebihan kolesterol itu untuk cepat kembali ke hati. Untuk dibuang melalui hati. Nah, itu makanya kenapa HDL kita harus tinggi. Jadi, tidak semua kolesterol itu jahat. Ternyata memang ada yang baik dan ada yang jahat. Itu tadi yang namanya HDL dan LDL. Satu lagi, ada komponen lemak. Namanya triglycerin. Nah, triglycerin ini juga bahaya kalau tinggi. Jadi, kita kalau pemeriksaan kolesterol, biasanya kita ada beberapa item yang diperiksa. Yaitu LDL-nya, HDL-nya, dan triglycerin. Mungkin itu yang dimaksudkan hiperkolesterolemic. Hiperkolesterol, kalau yang kita sering periksa dari pembuluh darah kecil, yang dari pembuluh darah perifer namanya. Cuman untuk melihat kira-kira kolesterolnya tinggi atau tidak. Tidak perlu dari arteri vena, tapi dari pembuluh darah perifer. Itu biasanya diperiksa kolesterol total. Tidak bisa membedakan HDL, HDL, atau triglycerin. Hanya secara global. Itu namanya kolesterol total. Tapi untuk screening, apakah kolesterol kita tinggi atau tidak, itu sudah cukup. Biasanya kalau kita sudah screening, kolesterolnya tinggi. Sebaiknya diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Supaya lebih jelas, yang tinggi itu apa? HDL-nya, LDL-nya, atau triglycerin-nya. Ini nanti terkait dengan bagaimana pengobatannya. Manakah jenis kolesterol yang paling berbahaya? Sebetulnya kalau dibilang bahaya yang mana, seperti tadi saya sudah ceritakan, bahwa yang paling bahaya itu kalau yang tinggi LDL. LDL itu kan yang komponen lemak yang jahat, karena dia itu cenderung untuk membuat pelat di pembuluh darah, di dinding pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah kita akan menyempit. Nah, kalau pembuluh darah yang menyempit itu adalah di jantung, ya nanti kita jadi kena serangan jantung. Karena kan suplai oksigen ke jantung berkurang, jadi kerja jantung jadi kurang, karena kan suplai oksigennya tidak ada. Makin lama dia makin sumbatannya berapa persen, berapa persen itu adalah sumbatan yang dibentuk oleh pelat-pelat kolesterol yang jahat tadi, LDL tadi. Ya otomatis yang membahayakan ya LDL, tinggi itu bahaya. Terus kalau misalnya HDL-nya yang tinggi, HDL itu juga kolesterol, tapi dia itu sifatnya baik. Dia akan mengangkut kolesterol-kolesterol yang berlebihan di dalam aliran darah itu untuk cepat kembali ke hati, untuk dibuang. Nah, seperti itu. Nah, HDL ini kita butuh banyak, ya makanya HDL kita harus tinggi, ya itu. Itu berarti tidak membahayakan, ya kan? Jadi kalau ditanya, mana yang bahaya? Ya jelasannya yang LDL yang membahayakan. HDL tinggi itu bagus, ya. Nah, satu lagi triglycerid. Triglycerid tinggi juga tidak bagus, karena dia juga sifatnya membuat membran, membran pembuluh darah itu mudah tertempel oleh lemak-lemak triglycerid ini juga, gitu. Indikator yang bahaya adalah LDL dan triglycerid. Kolesterol total juga, kalau tinggi juga bahaya, gitu. Cuma kolesterol ini yang mana dulu, gitu kan? Kita belum tahu yang mana yang bahaya, ya. Jadi kita butuh untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi, di laboratorium yang lebih besar. Apa penyebab kolesterol tinggi? Nah, biasanya itu faktor resikonya adalah orang-orang yang obes. Orang yang gemuk, ya. Orang yang gemuk biasanya banyak penumpukan lemak otomatis, ya. Nah, nah, dari situ kolesterolnya bisa juga tinggi. Orang kurus belum tentu juga, gitu. Kolesterolnya rendah, ya kan? Kadang-kadang orang kurus juga, loh, orang ini kurus, tapi kok kolesterolnya tinggi? Nah, itu juga sebetulnya juga bisa saja. Karena penyebab faktor resikonya tidak hanya kegemukan, Tetapi juga bisa juga karena pola hidup, pola makan, ya. Pola makan, yang sering makan-makanan fast food, ya. Makan-makanan yang goreng-gorengan. Kita kan gampang ya sekarang, dan lebih enak kali ya. Jadinya maunya yang goreng-gorengan, yang mudah, ya kan? Yang tepat saji. Itu semua sebetulnya makanan-makanan yang tidak sehat. Ketiga, selain makanan, juga kurang olahraga, ya. Kita maunya makan enak, makan yang mudah, tapi nggak pernah olahraga. Nah, ini juga sebagai faktor utama dari hiperkolesterolemia. Terus juga orang yang suka merokok. Orang yang suka merokok, kenapa? Kolesterolnya tinggi. Karena orang yang suka merokok itu, pembuluh darahnya, dinding pembuluh darahnya itu rusak. Dirusak oleh rokok, ya kan? Oleh asap-asap rokok itu. Sehingga dinding-dinding pembuluh darah itu, mudah tertempel oleh kolesterol yang lewat. Darah kita, darah kita itu selalu membawa kolesterol. Nah, sekarang adalah dindingnya ini udah rusak. Jadi gampang nempelnya. Sehingga terjadi penyumbatannya lebih mudah pada orang-orang yang merokok. Berapa takaran kolesterol dalam tubuh? Cara kolesterol total untuk seseorang itu dikatakan hiperkolesterolemia. Karena sebetulnya tubuh kita sendiri juga butuh kolesterol. Tapi dalam jumlah yang normal. Kalau sudah lebih, sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Ini juga kolesterol, kalau sudah lebih, itu juga nggak baik. Selama ini kita memakai bahwa kadar kolesterol total itu tidak boleh lebih dari 200. Kalau lebih dari 200, kita sudah katakan bahwa itu hiperkolesterolemia. Tapi kalau misalnya dia di bawah 200, masih kita coba untuk terapinya biasanya berubah lifestyle. Kalau tadinya malas, olahraga, olahraga dulu. Yang tadi obese, kurangin berat badannya dulu. Ya kan? Seperti itu. Kalau untuk LDL, setelah kita, oh kolesterolnya tinggi, lebih baik kita cek komponen lemak yang lebih betil. LDLnya periksa, HDLnya periksa, triglycerinnya periksa. LDL normal biasanya, kalau kita untuk amannya di bawah 100. Ada juga sih yang bilang 130. Tapi kita karena LDL ini jahat banget, kita lebih baik kita pakai standar yang agak rendah. Supaya kita nggak kelewatan. Jadi di 100 kita. Pokoknya nggak boleh lebih dari 100. Tapi kalau untuk HDL, HDL butuh banyak kita. Kalau bisa HDL kita itu jangan di bawah 40. Kita biasanya di atas 60. Jadi kalau misalnya 40-60 itu masih oke gitu ya. Bagus lagi kalau di atas 60. Makin tinggi HDL makin bagus. Terus kalau triglycerin biasanya di 130. Bagaimana cara menaikkan HDL? Dengan olahraga. Jadi menghilangkan faktor resiko. Istilahnya gitu. Mau itu meninggikan HDL, mau menurunkan kadar LDL. Pokoknya semua kolesterol itu dengan menurunkan semua faktor resiko yang ada. Faktor resiko yang ada misalnya dia obes, aku turunin berat badannya. Itu sama juga dengan terapinya ya. Dalam menangani kolesterol tinggi. Semua faktor resiko kita tiadakan. Kalau dia itu obes, kita turunin berat badannya. Kalau dia nggak suka olahraga, harus olahraga. Olahraganya berapa lama? Yang dinamakan olahraga gitu ya. Olahraga itu pokoknya setengah jam setiap hari. Kalau nggak minimal seminggu 2-3 kali. Kali setengah jam. Itu udah paling nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, jadinya kalau bagus setiap hari. Tapi kadang-kadang kan nggak ada waktu, kerjaan banyak ya. Tapi paling tidak Sabtu minggu kita bisa sisihkan waktu setengah jam untuk olahraga. Obesitas diturunkan dengan olahraga. Makanan itu penting banget. Pola makanan itu sangat penting. Ya, makanan yang... Cari makanan yang sehat. Banyak buah, banyak sayur. Ya, banyak minum air putih. Terus makanan itu kalau bisa direbus, kukus. Jangan banyak digoreng. Ya, memang sih rasanya kurang ya. Kurang enak. Tapi kalau untuk kesehatan, apalagi di usia-usia yang lebih dari 30-35. Kalau bisa, memang udah mulai kurangin itu yang goreng-gorengan kayak gitu. Seperti apa gejala kolesterol tinggi? Orang yang kadar kolesterolnya tinggi nggak merasa apa-apa. Karena dia tidak bergejala sama sekali. Sampai suatu saat, dia mengeluh karena komplikasi. Komplikasi dari hiperkolesterol. Hiperkolesterolnya sendiri nggak ada gejala sama sekali. Ada yang bilang katanya, ditengkuk, suka sakit gitu. Tapi nggak semuanya seperti itu. Bagian besar tidak bergejala. Satu-satunya diagnostik. Ya, maksudnya kita bisa mengatakan bahwa ini hiperkolesterolemik. Ya, satu-satunya laboratorium. Kalau usia-usia kita udah biasanya di atas 30 ya, ya kita harus care dengan diri kita sendiri. Kita harus periksa dong. Sekarang kan mudahnya ada alat-alat yang kita bisa pakai sendiri untuk kita periksa sendiri atau kita ke apotik. Ada kan di apotik periksa gula darah bisa, bisa kolesterol. Nah, itu di situ screening. Kalau di situ tinggi, ya kita ke laboratorium yang benar untuk dicari. Yang tinggi apa LDL-nya, HDL-nya, atau triglyceride-nya. Berapa lama periode periksa kolesterol? Kalau periksa kolesterol, itu kalau tidak ada gejala, usia masih 20, 25, itu bisa 5 tahun sekali. Tapi kalau sudah 30, terus sudah pernah kolesterolnya tinggi, paling lama 1 tahun sekali. Tapi kalau sedang mengalami hiperkolesterolemia dalam pengobatan, biasanya 3 bulan. Apakah kolesterol tinggi ada faktor genetik? Bisa ada. Jadi orang tuanya biasanya kolesterolnya tinggi, anak-anaknya juga kolesterolnya tinggi. Tapi biasanya sih jarang ya seperti itu. Biasanya dikaitkan dengan obesitas. Seperti itu. Bagaimana perawatan pasien kolesterol tinggi? Oh iya, setinggi apa itunya kolesterolnya? Kalau misalnya kolesterolnya tinggi sekali, tanpa gejala, maksudnya dia tanpa gejala komplikasi, misalnya kolesterolnya tinggi, terus nggak ada nyeri dada, tidak ada kelumpuhan, nggak ada itu. Murni, tinggi, biasanya sih kita obatin dengan koral aja, makanan, olahaga, seperti itu. Tapi kalau sudah ada komplikasi, ya harus di rumah sakit. Apakah kolesterol tinggi dapat sembuh total? Bisa, kalau diobatin dengan benar, dan juga berubah kolah hidupnya. Biasanya dokter itu kalau ada pasien kolesterol, hiperkolesterol, kolesterol tinggi, biasanya nggak langsung minum obat, nggak. Biasanya sih, olahaga dulu, makanannya dibenerin dulu, merokok tidak, minuman alkohol juga nggak. Terus, baru kalau itu dijalankan ternyata tidak ada hasil, nanti kolesterolnya 3 bulan kemudian dilihat masih tetap tinggi, biasanya kita kasih obat, obat-obat untuk menurunkan kolesterol. Seperti apa kemungkinan terburuk kolesterol tinggi? Kan tadi itu LDL itu kayak kolesterol jahat itu. Dia itu kan menyumbat, membuat pelak ya di pembuluh darah. Akhirnya kan aliran pembuluh darah kita kan terganggu. Nah, kalau itu terjadi di pembuluh darah jantung, pembuluh darah jantung itu kecil sekali. Jadi, kalau misalnya dia ada pelak sedikit saja, cepat tersumbat. Jadi, kalau tersumbat, akhirnya suplai oksigen ke jantung berkurang. Kalau sumbatannya makin parah ya tinggal sedikit, akhirnya nanti mati jaringan di daerah jantung itu kan, suplainya berkurang, namanya infak jantung akan timbul jadi kayak koroner, jantung koroner. Nah, itu juga berbahaya. Kalau terjadinya di pembuluh darah di otak, ya bisa terjadi penyumbatan. Penyumbatan pembuluh darah di otak. Daerah-daerah otak kita itu tidak dapat suplai oksigen juga. Akhirnya mati di daerah otak. Terjadi strok. Jadi, penyakit komplikasi yang diakibatkan oleh kolesterol yang tinggi, yaitu koroner dan penyakit strok. Itu yang paling sering terjadi. Yang lagi, kalau misalnya sumbatannya tidak di daerah situ, di daerah lain, tapi karena sumbatannya itu banyak, misalnya di tempat lain, totonya dia itu sumbatan itu lepas. Jadinya seperti aliran sungai. Aliran sungai banyak sampahnya. Suatu saat, sampah-sampah itu akan lepas. Ya kan? Bisa lepas. Dia ikut aliran sungai. Kalau ini aliran darah, ikut aliran darah. Tiba-tiba, dia menyumbat total di pembuluh darah yang utama. Misalnya di jantung, pembuluh darah yang lebih kecil. Tadinya mungkin di tempat yang lebih luas. Tapi, tumpukan-tumpukan plak itu akan menyumbat pembuluh darah yang lebih kecil. Akhirnya, total menyumbat-tumpukan. Itu yang menyebabkan sudden death. Atau meninggal yang tiba-tiba. Seperti itu. Itu juga bahaya. Terima kasih telah menonton!